Radio, live transmission Stasiun-stasiun televisi yang contohnya RCT, SCTV, segala macam yang kita bisa dapetin di TV kita gitu ya Pakai antena kita, frekuensinya dari situ Tapi karena perkembangan zaman jadi akses informasi orang-orang juga meluas bukan cuma dari frekuensi publik itu doang aja Jadi meskipun secara teknis mungkin gelombang internet ini bukan masuk dalam tanda kutip frekuensi Tapi memang secara konsep besarnya ya memang sebaiknya diregulasi gitu Bagaimana penyelenggaraannya Tapi ya tetap balik lagi Pengaturannya kayak gimana gitu Jangan sampai karena cuma harus diregulasi Tapi regulasinya ya semua mau penguasa aja gitu kan Itu juga harus diperhatikan hak-hak masyarakatnya Ya beberapa poin yang kami anggap lumayan krusial Dan dalam tanda kutip cukup bermasalah gitu Adalah soal perluasan kewenangan KPI tadi Sama pelarangan konten jurnalistik investigatif Jadi di dalam dua poin itu Kewenangan KPI kenapa kami anggap itu jadi salah satu hal yang bermasalah Karena di dalam undang-undang ini KPI diberi kewenang untuk menyelesaikan sengketa pers Yang mana selama ini itu jadi ranahnya Dewan Pers Dan yang lebih parahnya lagi Ini ditulis di pasal 42 kalau saya gak salah Di pasal tersebut yang dijadikan rujukan untuk menilai suatu konten jurnalistik di ranah penyiaran Itu cuma aturan-aturan atau standar yang dikeluarkan dari KPI Tidak lagi merujuk ke kode etik jurnalistik Tidak lagi merujuk ke undang-undang pers Jadi Kedua hal ini kami nilai sebagai bentuk Pemerintah berusaha untuk mereduksi Independensi Dewan Pers dan fungsi undang-undang pers itu sendiri Perlahan-lahan maruah dan semangat undang-undang pers ini mulai dicikis Jadi kalau kayak tadi mengulang sedikit ya Di revisi undang-undang penyiaran ini kan Ada perluasan bukan soal kewenangan kontennya aja Kewenangan KPI dalam menguasi konten penyiarannya aja Tapi juga platformnya Sekarang yang akan diawasi sama KPI adalah Platform digital penyelenggara penyiaran gitu Kurang lebih kayak gitu Saya lupa tepatnya tapi Platform digital yang dimaksud adalah misalnya YouTube Atau TikTok mungkin Pokoknya platform-platform digital yang kita bisa melihat tayangan siaran Kurang lebih kayak gitu Nah Ke media-media alternatif kan banyak yang mengunggah kontennya Ke platform digital ini kan Jadi ini jadi salah satu kewenangan KPI untuk mengawasi juga Kalau misalnya let's say nanti undang-undang ini disahkan Seperti revisi terakhir gitu ya Seperti draft revisi terakhir Terus Sorge masukin konten di YouTube Mengulah satu peristiwa Jadi bentuknya memang konten jurnalistik investigatif Nah ada orang yang ngerasa dirugikan Ngerasa gak suka sama tayangan Sorge yang itu Kemudian nanti bisa aja sih Orang tersebut melaporin ke KPI Ini Sorge bikin ini di YouTube Karena itu udah jadi kewenangan KPI untuk menindaklanjuti Meskipun Sorge nya bukan Apa tadi media yang terdaftar di Dewan Pers gitu ya Tapi itu ada di dalam YouTube Yang YouTube juga merupakan Salah satu platform yang akan diawasi KPI Jadi sebenernya ini patut dikhawatirkan oleh Banyak pihak gitu Gak mesti media-media yang udah terdaftar Dan tersertifikasi aja di Dewan Pers Tapi semua pelaku penyelenggara penyiaran Takut khawatir sih dengan adanya Revisi Undang-Undang ini Iya apalagi di dalam Undang-Undang Penyiaran ini Di draft terakhir Revisi Undang-Undang Penyiaran Itu ada salah satu pasal Yang kembali menghidupkan Pencemaran nama baik Bukan kembali menghidupkan ya Emang gak pernah mati sama ini ya Intinya di dalam draft terbaru ini Ada satu pasal Yang masih di dalam Masih di pasal yang sama-sama Pelarangan konten investigasi jurnalistik itu Jadi poin selanjutnya Ada pelarangan terhadap konten-konten Yang mengandung penghinaan Pencemaran nama baik Dan sebagainya Dan sebagainya Itu Jadi penggunaan pasal-pasal elastis Makin dilegitimasi lagi Di dalam Undang-Undang ini Jadi lembaga pers mahasiswa itu kan Beberapa tahun kebelakang Udah lumayan banyak ya kejadiannya Dilaporin kampusnya Seharusnya pihak kampus yang paling melindungi mereka Malah dilaporin gitu loh Gak sedikit tuh kejadian LPM Yang malah dibekukan lah Setelah membuat likutan Atau lain sebagainya Nah Dengan Dali Ya kalau kita bawa-bawa soal Kemerdekaan pers Nanti yang dijawab dari pihak kampus adalah Ya mereka bukan pers Mereka masih bagian dari kampus gitu Mereka masih bagian dari kampus gitu Mereka masih bagian segala macem gitu Padahal kan Secara substansi Apa yang mereka kerjakan ya Merupakan kerja-kerja jurnalistik juga Sebenarnya gitu Meskipun mereka masih mahasiswa Dan Mereka mengeluarkan produk jurnalistik tuh Bukan di bawah perusahaan pers Sebagaimana yang diatur di Undang-Undang pers lah gitu Nah tapi Di awal tahun ini Dewan pers kemarin Mengeluarkan MOU dengan Kemendikbud Yang menyampaikan bahwa Sengketa pers mahasiswa itu Bisa jadi ranahnya Dewan pers juga Nah jadi sekarang itu udah ada Kemajuan lah ya Dalam Dalam memandang Posisi pers mahasiswa gitu Jadi Ya memang harus dinilai dulu Apakah produk Pers mahasiswa ini merupakan Produk-produk jurnalistik Yang sudah sesuai dengan kodetik Atau bukan Dan yang berhak menilai itu Yang punya kapasitasnya Dewan pers Jadi udah buka Jadi kampus Rektorat dan lain sebagainya Itu gak bisa asal Nutup mereka Gak bisa asal Ngelaporin mereka Dan lain sebagainya Nah hubungannya sama undang-undang penyiaran Jadinya Jadi align juga Tetap harus jadi khawatir juga Dengan beberapa ketentuan Bermasalah yang ada di dalam Undang-undang penyiaran ini Akan sangat bisa Berdampak pada kerja-kerja Teman-teman pers mahasiswa gitu Selama mereka menyangkut ranah Penyiaran Karena mereka bikin video Dan lain sebagainya Yang mereka unggah di Platform digital Penyelenggara penyiaran Sebagaimana yang ditentukan Di dalam undang-undang penyiaran itu Gitu Jadi Ini bener-bener harus Banyak pihak yang Seharusnya cukup resah sih Sebenernya dengan Keberadaan undang-undang ini Karena Mungkin gak secara nyata Ancamannya adalah pidana gitu ya Tapi Call paling tinggi Dari undang-undang ini Adalah ditutup Izin siarannya Itu kan kurang lebih sama aja Sama pembredelan gitu ya Kalau kita pakai bahasa yang dulu Padahal di undang-undang pers aja Udah ada pelarangan Pengen seorang media Pelarangan pembredelan